UKM Maritime Challenge ITS Selenggarakan Perlombaan Maritim Tingkat Nasional mengusung tema mempererat jaringan kerja sama pemuda-pemudi Indonesia melalui pengembangan teknologi dan budaya untuk kemajuan bangsa di sektor maritim Indonesia Maritime Challenge mengajak generasi muda untuk tidak melupakan identitasnya sebagai masyarakat berhari Terdiri dari 5 rangkaian perlombaan yang diikuti oleh 8 tim dengan total 96 orang Kegiatan ini dilaksanakan di 2 pulau yaitu Pulau Raas dan Pulau Putri yang terletak 72 dan 84 km dari Telabuan Kalianget, Sumanget, Madera, Jawa Timur Perlombaan yang juga diikuti oleh warga lokal ini berhasil memperkenalkan pulau terpencil kepada halayak luar Acara ini diselenggarakan selama 2 minggu dimulai pada tanggal 31 Juli hingga 14 Agustus 2018 Upacara pembukaan Indonesia Maritime Challenge 2018 pada 4 Agustus ini cukup unik yaitu dilaksanakan oleh petugas upacara di laut menggunakan kapal Yul de Bensri dan selanjutnya dikibarkan di Pulau Raas Selain itu terdapat arah-arakan budaya menggunakan kudat bergoyang oleh warga sekitar Indonesia Maritime Challenge itu event kebarian tingkat nasional untuk mahasiswa ya di Indonesia Jadi dia sendiri pun eventnya terkait sama semen ship sama boot building contest gitu mbak Jadi kalau yang semen shipnya itu kegiatan kepelautan di mana kita menampilkan keahlian mengoperasikan kapal Kalau disini kita pakenya perahu Yul de Bantri gitu Kalau yang boot buildingnya itu menyaksikan keahlian atau kemampuan dalam hal merancang kapal berhana gitu Nah ya dan IMC itu satu-satunya acara event kebarian yang menggunakan kapal Yul de Bantri di Indonesia Karena hanya ITS yang mempunyai dua kapal itu Kalau untuk aksi kepedulian lingkungan untuk tahun ini kita ada dua jenis Yang pertama itu adalah bersih pantai Yang kedua itu tanah bakau Harapan saya ke kedepannya acara ini Dengan diadakannya acara ini semangat bahari para pemuda itu akan meningkat Dan para pemuda di Indonesia itu tidak takut untuk berkegiatan di laut gitu Dan untuk daerah yang kita tempati Kami selalu berharap tempat itu akan menjadi tempat yang lebih terkenal Lebih maju dan lebih diperhatikan oleh pemerintah Dari Kepulauan Ra'a Sumundar Jawa Timur, KU ITS TV melaporkan Kepulauan Ra'a Sumundar Jawa Timur Terima kasih